Jalan-jalan pada nengok ke aku ya, gitu. Ini bener aku, gitu kan. Kayak nggak yakin, gitu loh. Masa gue pas SMP-SMA bisa? Kok sekarang nggak bisa? Sibukanlah nafsmu sebelum nafsu yang menyibukanmu. Jiro Lupa! Ngopi Pasti Fateh Podcast! Yuhuu! Balik lagi di Ngopi Pasti Fateh Podcast. Kali ini kita ke mampiran dedek gemash. Kayak isu nih adek-adek. Ada Restiani Putri. Halo! Halo! Perkenalkan, nama saya Restiani Putri. Saya biasa dipanggil Resti. Resti. Dede Resti. Resti Lovers. Oh, udah ada fans kalau belum. Oh, nanti mulai hari ini dibikin. Ih, cerah banget tau. Seneng banget. Kan aku pakai baju ini tuh ada asal mulanya, tuh ya. Kenapa tuh? Nih, kuning. Yang berarti kan kemakmuran, gitu ya. Kalau pemuda di chatbond ini harus makmur. Dari segi pendidikannya, ekonomi, dan kreatifitasnya. Ya, anjay gak tau ya? Anjay banget. Anjay banget. Warna merah juga berani. Kan pemuda sangat harus berani dong melawan keburukan-keburukan. Harus bisa mengambil yang baik-baiknya. Pemuda dan pemudi ya, Resti. Iya, sangat jiwa-jiwa pemuda. Terus ijo-nya? Ijo-nya menandakan apa, teh? Fateh. Fateh. Oh, Fateh ijo ya? Bisa. Karena aku disuruh datang ke sini, menjadi bintang tamu datang warna ijo. Iya, jadi ada ijo-ijo-nya. Si paling ijo. Emang cocok lagi banget. Resti sehat nih? Alhamdulillah, sehat-sehat selalu. Resti tuh masih 17 tahunan. 17 tahun lebih berapa bulan, gitu. Lebih berapa bulan. Resti ini seorang finalis dari Jakarara, Kota Cerbon 2022. Termuda katanya ya? Iya dong. Beneran? Harus ada selebel. Iya, selebel. Ya, alhamdulillah yang termuda. Termuda di antara yang lainnya. Itu gimana? Tiba-tiba mau nyemplung ke Jakarara? Iya. Apa dari sekolahnya udah mulai coba-coba? Udah mulai coba-coba apa, gitu? Kebetulan aku mengikuti Jakarara ini tuh, teh. Direkomendasiin sama guru. Guru, namanya Pak Zamzami beliau. Guru Masa Cerbon katanya. Rest, kamu tuh punya kemampuan. Kenapa gak dicoba? Kamu juga lagi nganggur kan? Katanya kayak gitu. Coba aja sih. Aku pikir-pikir. Aduh, apa iya gitu kan? Maksudnya dengan posisi aku yang masih seperti ini. Ngeliat para finalis yang lain udah 20 tahun ke atas. 18, 19. Gimana ya? Ikut gak ya? Kan Jakarara itu bulan Februari dari pendaftarannya. Pendaftarannya dari bulan Februari. Cuman, masih ragu-ragu tuh ikut gak ya, ikut gak ya. Pas akhir mau daftar, ternyata diundur sampai bulan, apa ya kalau gak salah? April berarti ya. Kalau gak salah bulan April, ikut deh masuk ke sana. Jadi cuma ikut kayak main-main doang awalnya. Kayak coba-coba aja. Coba aja, iseng-iseng gitu. Bismillah lah, ikut aja. Siapa tau dapet, kalau gak dapet yaudah aku gak usah sedih gitu. Eh dapet masuk ke 11 pasang. Ini pertama kali gitu ya? For the first time sih, Tete. Kayak baru nyemplung ke dunia kayak gitu. Terus kayak kaget gitu, harus apa gitu, kudu apa gitu kan. Di usia yang masih muda gitu, kayak isun. Iya. Paling bener banget. Alhamdulillah sih, Tete kayak kaget pastinya ya. Ibaratkan aku kan sekolahnya dunia islami ya. Kayak SMP-nya aku di Pondok Pesantren, Darumarif, Indramayu. SMA-nya aku man satu, berbasis agama gitu kan. Terus masuk ke dunia seperti itu kan kayak kaget banget. Ini aku beneran nih berada di posisi ini, apalagi pas pertama kali photoshoot. Itu kan kayak... Canggung gitu ya. Canggung, aku gak bisa gaya-gaya. Terus, wah kayak gini ya, ternyata dunia foto tuh, oh ternyata kayak gini ya, dunia belajar sama orang dewasa tuh kayak gini. Tapi Alhamdulillah, beberapa kali pertemuan bisa beradaptasi sih. Iya, bisa ngikutin ya. Ya gitu. Alhamdulillah juga orang tua ngedukung. Jadi akunya semangat, kalau keluar-luar malam kan jadi dibolehin. Kalau gak didukung kan, akunya gak semangat gitu ya. Iya, jadinya males-malesan ya. Betul, kayak gitu. Terus gimana tuh perasaannya kecemplung di dunia, apa sih disebutnya ya? Kayak entertain juga gitu kan. Iya, bisa bilang ya. Ada bahagianya pastinya, ada sedihnya juga, ada acak awurnya. Acak awurnya. Soalnya kan aku di posisi lagi pemilihan kuliah gitu loh, Teh. Lagi daftar-daftar kuliah. Oh, baru lulus tahun ini ya? Baru lulus tahun ini. Jadi kayak, di sisi lain aku harus mikirin passionnya aku. Di sisi lain juga aku harus mikirin pendidikan aku gitu loh. Jadi sempat banyak debat sama mama. Nih, kamu gimana gini? Sibuk pas, sebulan kemarin kan sibuk banget tuh di sana, di Cakarara. Jadi kayak, pendaftaran-pendaftaran kemarinnya sempat lewat sedikit kayak gitu. Jadi sempat, aduh kayak gitu. Sempat ada acak awur itu ya. Acak awur gitu. Selebel lagi sih. Selebel. Terus sekarang udah daftar kuliah berarti? Hari ini pengumuman aku ujian mandiri di Untidar. Doain ya, semoga bisa lolos. Semoga, amin amin. Amin. Jurusan apa ngambilnya? Aku ngambil jurusan hukum. Jurusan hukum. Anak IPA ke hukum sih. Karena ujian mandiri jadi bisa linjur. Ya gitu. Kemaliannya berjuang di kedinasan, Teh. Tapi belum jodohnya mungkin ya. Jadi, disuruh berjuang di tempat yang lain. Gak apa-apa lah. Sambil nambah pengalaman juga kan. Sama nambah pembelajaran. Itu loh sekali. Kalau waktu SMA sendiri emang udah suka hobi apa, cuap-cuap gitu atau apa. Alhamdulillah dari SMP, Resi udah mulai aktif organisasi, Teh. Kayak misalnya SMP, Resi jadi ketua OSIS di Pondok Pesantrennya juga. Oh, ketua OSIS. Iya, ada juga pernah menjadi ketua angkatan di Pondok Pesantrennya juga. Aktif di berbagai organisasi kayak gitu, Teh. Aku juga pernah di Pondok DM tuh, di Pondok Resi dulu. Mimpin demo. Jadi, karena perpulangan hatinya diundur ya. Terus jadi, ayo masa kalian mau sih diundur? Kalian kan ada yang jauh-jauh juga ya. Ada mesen tiket, ada yang mesen ini, mesen itu. Masa kalian mau sih diundur? Jadi kayak ngompor-ngomporin gitu loh. Para provokator. Iya, provokator kayak gitu. Aku akhirnya, ayo deh mau cempetan ke Pak Deddy Wahidinya kan. Belum beliau pemimpinnya. Pak Deddy Wahidinya, yaudah dateng. Jadi, pas aku ke DM tuh dikenalnya nih, pemimpin demo nih. Gitu nih, bawa-bawa tulisan gitu. Enggak sih, kebetulan nggak yang demo kayak gitu. Kayak berorasi. Cuma berangkat bareng kayak gitu. Jadi kayak, oh ini pemimpin demo nih kayak gitu. Jadi ditandain. Ditandain. Sampai akhirnya jadi ketua OSIS malahan ya. Di SMA juga ada aktif di organisasi. SMA-nya juga harus terus aktif ya, Teh. Pas SMA, aku pernah ikut organisasi sekretaris OSIS. Sekretaris MPK. Pernah juga jadi anggota Fonkaci Forum Anak Kabupaten Cirebon. Di Kabupaten ya kan. Di Kabupaten. Kabupaten kayak gitu. Aktif juga di Remaja Masjid Al Jumhur. Jadi, udah aktif sih, Teh. Kalau untuk masalah organisasi gitu. Emang mau diem ya anaknya ya. Bisa dibilangin. Alhamdulillah dipercayain juga kayak misalnya ada suruh nampilin puisi, nampilin. Atau nampilin bedato. Oh bisa berpuisi juga. Alhamdulillah bisa. Ngemisi, terus MC podcast kayak Teteh gitu. Oh, jangan ada rencana mau ganti. Mau nenggol. Sempet aku pernah pengen jadi presenter gitu loh, Teh. Emang suka gitu ya. Suka sama dunia seperti ini. Gak tau, tiba-tiba suka aja gitu. Terus akhirnya ada beberapa kendala. Akhirnya ganti. Bukan ganti sih, lebih kayak. Coba ah mencintai dunia lain gitu. Pendidikan lain. Dunia lain. Dunia lain apa? Dunia lain. Dunia lain. Ambigu. Terus kayak lari ke jurusan yang lain tuh, Teh. Mau ke pertanian atau kemana. Akhirnya ngambil di hukum ya sekarang. Sekarang ujungnya malah ke hukum. Tapi gak tau nih jodohnya gimana. Ya semoga lancar ya. Semoga ketaminan malam. Coba ini ya, keluar dari zona nyamannya ya. Pastinya kan ngikutin Jakarara ini juga. Pastinya ngikutin pengen keluar dari zona nyaman. Terus cari pengalaman. Gak stok disitu aja. Gak stok disitu aja gitu. Stok lagi. Gak apa-apa. Mau minum dulu? Gak aman. Ceritanya sih pengalaman di Jakarara sama pesaing-pesaing finalis yang lain yang udah dibilang lebih dewasa gitu kan. Daripada Resti. Gimana cara beradaptasinya gitu. Aku pastinya insecure paras ya, Teh. Dari awal. Maksudnya kan kayak aku pas audisi aja tuh, aku tuh buluk banget, Teh. Yang lain tuh. Saya sih belum ngerti dandan gitu ya. Belum ngerti dandan. Yang lain kan udah pada dandan. Terus mereka tuh pada pake bajunya office wear. Nah pas itu aku office wear-nya tuh kayak masih main-main gitu loh. Kayak yang gak. Maksudnya yang lain pada office wear-nya hitam. Aku berwarna sendiri, warna ungu pas itu. Sebenarnya dibolehin. Cuma kan kayak asa gimana gitu loh, Teh. Kayak beda sendiri gitu ya. Yang lain kok hitam, keliatan dewasa banget. Aku juga keliatan kayak, apa sih beda dari yang lain banget. Tapi tuh kayak gak enak gak sih, Teh. Kalau beda itu kayak insecure parah. Yang lain udah pada bermake up, cantik-cantik tinggi-tinggi gitu kan, Teh. Aduh ini sih gue gak bakalan lah. Insecure banget. Pas itu kan diantarin sama mamah ya. Mah, ini beneran aku jadi maju. Jadi maju gak? Kata maminya. Lah itu mah terserah elu. Yakin enggak? Mamah kan juga kan kayak ada temen gitu kan. Aduh gimana ya. Udah sana ada nyiapin berkas-berkas, mah maju aja. Yaudah tuh masuk ke rumah kaca yang didisbupar. Masuk tuh. Alhamdulillah. Kok ada kaget ini cowok-cowoknya juga ganteng-ganteng kan, Teh ya. Terus ada pake jazz gitu kan. Kayak keren-keren. Aduh maju gak ya, maju gak. Itu masih ragu, Teh. Dalam keadaan duduk tuh. Padahal udah disitu ya. Udah disitu tapi masih. Mundur gak ya, pulang gak ya. Itu kan masih rada sepi pas itu. Pulang gak ya, ngumpung masih sepi gitu. Pulang gak ya. Udah bismillah aja. Udah ngikutin prosesnya tuh, Teh audisi. Ya diajak ngobrol gitu kan wawancara. Audisinya ngapain? Wawancara, Teh. Jadi ada pos-posnya tuh, Teh. Pos wawasan, bahasa, semuanya ada disitu. Jadi muter. Yaudah aku sebisanya, aku ngomong dengan pengalaman-pengalaman aku. Nah pas pengumumannya juga, Teh aku tuh bener-bener yang Masa bodohan teing gitu kalau itu ya. Sambil ngobrol. Jadi pas lagi pengumuman, aku Teh ngobrol sama temen aku yang sebelah lain. Ini gimana ya, aduh ini. Kayak gak ngurusin tuh. Ya tiba-tiba aku urutan keberapa dipanggil Restiani Putri. Aku bingung. Yang lain padanya ngokak aku ya gitu. Ini bener aku gitu kan. Kayak gak yakin gitu loh. Yaudah maju, Alhamdulillah. Bawa kabar baik kan ke mama, seneng. Kabar juga ke guru gitu. Dipercayain untuk bisa menjadi finalis Jakarara. Habis itu masih insecure parah. Kayak yang tadi yang photoshoot itu yang pertama aku ceritain itu loh Teh. Yang canggung itu ya. Canggung, mereka udah pada bawa dandanan. Sedangkan aku dandanan cuma bawa bedak, lipstick doang gitu Teh. Sama lip gloss. Iya paling gitu doang. Mau minta gimana? Kayak kan baru kenal masa udah minta-minta gak sih Teh. Dijilang celamitan gitu ya. Di celamitan nih. CELAMITAN ya. Gak enak kan. Terus juga belum, masih belum kayak diajak ngobrol banyak gitu loh kayak. Kenapa sih yang lain udah pada foto-foto kok aku gak diajak foto kayak gitu. Sempet aku down juga Teh disitu. Apakah aku jelek? Aku tuh kayak gitu Teh. Insecure parah bukanya pas kemarin itu. Terus akhirnya aku renungin diri kayak. Aku udah kecimpung di dunia ini loh. Masa aku mau mundur. Yaudah deh aku coba beradaptasi, coba kenalin apa akunya yang ngedeketin mereka. Ngedeketin kakak-kakak teteh aku. Akang teteh gitu ya kalau bisa manggilnya. Ngedeketin. Yaudah akhirnya mereka mau nerima aku. Beliau mau nerima aku. Ya akhirnya bisa ngobrol-ngobrol bareng. Sharing-sharing gitu. Apabila kan para finalis Jakarta yang lain tuh udah banyak yang punya pengalaman yang banyak tuh tuh kayak. Duta-duta bahasa, duta-duta bang, duta-duta ini. Jadi kayak, hah? Kayak gitu kaget aja. Tapi Alhamdulillah bisa beradaptasi. Karena akunya percaya diri ngobrol gitu aja sih te. Iya lah. SKSD gitu ya. Harus lebih berbaur gitu kan sama mereka. Walaupun kalau misalnya aku di SMA, SMP-nya aku mungkin bisa dibilang orang yang gampang berbaur. Cuma kan baru kesini ya kaget sama orang yang lebih dewasa. Iya jadi kayak, masa gue pas SMP, SMA bisa? Kok sekarang gak bisa gitu? Jadi berbaur itu sih te. Yang penting. Percaya diri itu. Alhamdulillah. Pas masuk enam besar juga aku gak percaya te. Oh ini ya top. Enam ya? Alhamdulillah top enam juga. Tresna juga. Kalau itu favorit ya. Nah pas top enam tuh, aku tuh kayak gak mungkin sih. Gak mungkin. Aku berdoanya, ya Allah gak apa-apa deh kalau misalnya aku masuk top enam. Gak masuk top tiga juga gak apa-apa. Jadi doanya aku nanggung-nanggung gitu. Jadi makanya dikabulin aja gitu. Dikabulin sampe top enam aja. Ya Allah gak apa-apa deh yang penting aku masuk top enam. Mau masuk top tiga gak apa-apa. Gak masuk juga gak apa-apa kayak gitu. Eh ternyata dikabulin aja sampe top enam. Yaudah Alhamdulillah gitu kan te. Partnernya siapa waktu itu? Pas itu Kang Fikri. Beliau itu kuliah semester dua kalau gak salah di Poltec Prima. Jadi Alhamdulillah bisa sharing-sharing juga kayak gitu. Iya Resti gimana tanggapannya? Alhamdulillah ini sangat menjalan dengan baik. Jangan nangis ya disini. Nyanyi apa? Suka nyanyi. Pernah ikut ini kayak lomba-lomba nyanyi gitu. Pas sekolah. Puisi? Paling puisi itu. Yang kalau lomba-lomba di sekolahnya mah puisi. Kalau nyanyi paling buat ngehibur teman-teman aja sih. Kayak gitu. Kan Isun juga teman Ira. Ayah hibur kita semua disini. Seumuran gitu ya. Merasa seumuran. Yaudah kita beda berapa tahun tau Resti? Beda berapa sih? Nanti berapa? Nanti gak usah dimasukin. Kayak gini itu parah banget. Tiga-tiga Isun tahun ini. Beda dikit. Beda dua tahun doang kan. Dua tahun. Gak beda jauh lah. Mau masih dengerin Resti berpuisi. Boleh deh. Puisi apa ya? Mungkin lebih. Gak banyak. Lihat HP boleh gak teh? Lihat HP gitu. Boleh. Lihat ini. Isal juga boleh. Kita berpuisi dulu. Apa puisi yang disuka? Aku lebih ke puisi-puisi perjuangan gitu sih. Ya lo kayak. Menggebu-gebu tuh. Kalau kayak. Pilu tuh kayak. Rada kurang suka. Tapi tetep dicoba. Kayak gitu. Tapi lebih sukanya yang. Iya betul. Gak muncul. Nama Pilu tuh apa. Oh iya. Ya oke. Puisi dulu. Lanjutin dulu. Siap-siap. Nanti kan. Biar Isal yang ngedit-ngedit. Mandapas ini berarti kamera situ ya. Kembalikan Indonesia padaku. Karya Taufik Ismail. Hari depan Indonesia adalah 200 juta mulut yang mengangah. Hari depan Indonesia adalah Bola-bola lampu 15 watt. Sebagian berwarna putih dan sebagian hitam yang menyala bergantian. Hari depan Indonesia adalah Pertandingan pingpong siang malam Dengan bola yang bentuknya seperti telur angsa. Hari depan Indonesia adalah di tangan kita. Kembalikan Indonesia padaku. Kembalikan Indonesia padaku. Karya Taufik Ismail. Ini sebenarnya puisinya panjang sih Teh. Tama pun diakturin aja gitu. Takut bose gitu. Enggak itu Udah biasa bawain yang karya itu juga ya. Soalnya kayak apal gitu ratingnya. Iya jadi udah terbayang-bayang gitu. Kayak ada acara apa di cafe. Kadang suka diundang gitu Teh. Keren banget. Alhamdulillah sih Teh kalau untuk puisi juga ada banyak. Bukan banyak juga ya. Ada lah beberapa pengalaman kayak gitu. Ada ini gak bikin puisi? Kalau masalah itu aku enggak Teh. Oh enggak. Jadi aku lebih ke public speaking-nya. Kayak ng-MC, ng-MC sekolah setiap MC-MC. Terus puisi. Jadi lebih ke ngomong kalau untuk buatin gitu. Kayak aku enggak bisa. Dalam hal menulis aku tuh nolep banget lah bisa dibilang. Nolep. Nolep. Emangnya bahasanya anak muda banget. Sud-Isul ngerti kok. Sud-Isul masih muda saatnya. Kita seumuran deh. Iya kan tadi kan berada 2 tahun itu kan. Oh iya Resti waktu ikut Jakarara. Kan ada unjuk kemampuan gitu gak sih? Ada. Kalau Resti sendiri ngapain gitu. Pas audisi kemarin juga kan ada unjuk habisa ya. Pas audisinya Resti nampilin. Jadi kayak ng-MC, ng-MC formal, ng-MC informal. Puisi, nyanyi. Resti ambil semua. Tapi enggak semua kayak dipotong-potong-potong. Digabungin gitu loh. Pas unjuk habisa di balai kotanya. Resti nampilin nari wonderland sama puisi. Oh bisa nari juga? Alhamdulillah bisa juga. Keren banget. Semua bisa emang ya. Ya enggak semua tarian sih. Cuma kayak Resti belajarin di Youtube. Resti insya Allah bisa ngikutin kayak gitu. Oh berarti belajar atau didak gak? Atau didak di Youtube. Itu pas unjuk habisa kemarin. Aku latihan cuma 3 kali deh kalau enggak salah. Sebenernya kan bener-bener full padat Jakarara-nya juga. Aku juga kebetulan kesibukan lainnya. Bantuin mama jaga di angkringan teh. Kayak gitu jaga angkringan di Indomaret. Teras Indomaret kayak gitu. Ya jadi kayak. Aduh kadang gak sempet banget buat latihan. Itu kayak dadakan banget. Pas lagi dandan aja aku sambil latihan gitu loh teh. Sambil di dandannya. Bener-bener. Gak geladi bersih sama sekali. Udah bismillah aja lah nawaitu. Kata Robi Sohli gitu kan. Alhamdulillah ternyata pada suka gitu loh teh. Lancar gitu ya. Lancar. Jangan-jangan lancar kayak gitu. Tertanya gak liat ya? Hah? Tertanya gak liat ya? Enggak. Gak liat ya? Iya nanti. Eh disini aja nari. Enggak dong. Bahaya dong. Sama TikTok kan abis ini ya kita ya? Oke gini. Iya. Mulai-mulai. Kan misalnya anak sekarang gitu kan. Harus lah ya? Iya lah. Sama bikin-bikin story. Bumerang-bumerang. Aku juga sepenyak belajar jadi teteh kayaknya. Kok dari Isun? Iya lah. Soalnya kan pengen kayak teteh gitu. Oh pengen mau geser juga ini? Saya gak boleh. Boleh latih warisan gitu ya. Kalau pensiun gitu ya. Iya kalau pensiun boleh lah. Boleh. Info-info. Info locker. Boleh-boleh nanti disampein ke tim multimedia. Enggak deh bergadar. Eh gak apa-apa bener. Karena kan jadi ada bayang-bayang kedepannya. Kalau misalnya. Kan barangkali Isun juga menua gitu ya. Regenerasi gitu ya. Sedih. Sedih. Tapi tuh teteh aku tuh ada sedihnya juga loh. Maksudnya. Yang pas kemarin kan. Nampilin di panggungnya kan kayak. Resiani Putri. 17 tahun. Yang lain kan pada mahasiswi universitas ini. Mahasiswi universitas ini. Kalau aku bilang apa coba teh. Pengusaha muda. Soalnya kan emang aku kan belum dapet kuliahnya dimana kan gitu loh. Belum dapet jodohnya pas itu. Jadi kayak pengusaha muda aku bilang. Kak kalau misalnya lulusan man satu aja boleh gak sih gitu gak. Gak boleh. Ya bukan gak boleh sih kayak. Udah jangan lebih baik itu aja. Kamu kan katanya kesibukan selain ini. Ada dagang kan. Ya udah pengusaha muda aja. Tapi di sisi lain kayak rada gimana gitu gak sih. Kayak. Kok yang lain pada mahasiswi mahasiswi mahasiswi. Ini alumni-alum ini. Kok aku enggak gitu. Takut kayak orang ini gak berpendidikan ya. Enggak gitu dong. Baru lulus kan bisa ngobrol gitu kan. Kenapa gak disebutin ini kan bisa ngobrol. Jadi pada ngiranya gitu teh. Aku gak kuliah gitu sama. Terus kamu temen-temen pada ngecat aku. Terus kamu gak kuliah, gak kuliah. Aku kuliah. Tapi nanti ya takutnya sabar. Lagi ini tuh istirahat dulu. Rehat dulu sambil nyari-nyari universitas yang terbaiknya kan. Kemarin pas Jakarara masuk ke kelurahan apa? Sunyaragi. Jadi ya kebetulan aku teh orang Sunyaragi disuruh mengabdinya di Sunyaragi. Tapi kan pada ngiranya tuh teh kan temen-temen aku pada taunya aku orang Sunyaragi ya. Jadi oh kamu tuh perwakilan Sunyaragi. Padahal mah bukan. Jadi kayak pas udah ditentuin 22 finalis ini. Diacak. Bukan diacak kayak dikocok tuh teh milih. Kamu dapet pengabdian masyarakatnya dimana. Ada juga yang orang perum tapi dapetnya di Kalijaga. Ada juga yang Kalijaga. Jadi ya. Nah kebetulan aku orangnya orang Sunyaragi. ngabdinya di Sunyaragi. Jadi Alhamdulillah juga mungkin kayak Allah ngasih kegampangannya gitu. Kemudahan gitu. Biar resinya gak jauh-jauh kemana-mana kayak gitu. Kan biasanya orangnya udah ada yang kenal juga kan. Masih. Iya lebih gampang juga. Jadi kayak ada untungnya lah. Jadi lebih menguasai juga pengabdian masyarakat kemarin. Pengabdian gitu ngapain sih kegiatannya? Jadi dikasih tiga pilihan gitu loh teh. Ada yang penyuluhan, pengajar, sama problem gitu loh. Nah resinya ngambil tiga-tiganya. Kalau yang ngajar resinya ngambil ngajar paut di RW2. Di depan gue Sunyaragi itu. Penyuluhannya resinya beda teh. Penyuluhannya UDGJ. Dibantu sama puskesmas Sunyaragi. Jadi kayak ngebuktiin gitu loh. Kalau misalnya Jakarara tuh gak fokus dalam kebudayaan dan pariwisata. Tapi Jakarara juga meningkatkan rasa kesosialan gitu. Yang tinggi peduli. Salah satunya UDGJ itu gitu loh teh. Aku juga belajar kan gimana masuk ke dunia kayak gitu. Apa ya? Berkomunikasi gitu kan sama mereka. Iya berkomunikasi dengan baik kayak gitu. Let's juga ngelakuin apa namanya. Nama ngadain kegiatan. Apa tuh namanya? Apa yuk. Apa yuk. Ngobras. Ngobrol bareng sejarah Ningguasunyaragi. Jadi let's di bermain-bermain. Ada di postingan IG juga ya itu. Alhamdulillah sih itu jadi kayak main bareng sama mereka. Jadi let's di niatnya biar sehingga mereka tuh mampu meminimalisir main gawai kayak gitu. Jadi sejak dini juga mereka tuh orang Sunyaragi rata-rata cuma main doang. Tapi mereka tuh belum tau sejarahnya. Nah pasalahnya dari kecil sejak dini mereka tuh udah tau gitu loh sejarahnya. Entah sedikit demi sedikit gitu loh. Dari gue Sunyaragi. Dan juga Alhamdulillah bikin ini tuh punya ide souvenir. souvenir gue Sunyaragi kan setelah COVID-19 ininya setelah 2 tahun ini. Pengapnya Resi tuh kayak kok gue Sunyaragi sepi pengunjung. Sebenernya bukan gue Sunyaragi aja ya di setiap wisata. Cuman kan Resi fokus ke Sunyaragi jadi gue Sunyaragi sepi pengunjungnya. Gimana caranya biar gue Sunyaragi ini bisa lebih dikenal sama luar Cerubon atau yang lain gitu. Jadi kayak dibagiin souvenir. Gantungan sama tempelan kayak gitu teh. Ya stiker-stiker gitu ya. Stiker-stiker gitu ya betul. Alhamdulillah jadi pengapnya Resi untuk saat ini sih ya Alhamdulillah udah puas gitu. Tinggal nanti ditambahkan puas lagi gitu. Terus ke depannya kalau udah selesai Jakarara tetap ada kegiatan-kegiatan gitu gak? Ada teh pastinya. Apalagi kan ini ada ulang tahun Cerbon ya. Yang ngobengnya gitu. Jadi insya Allah nanti pastinya Jakarara untuk disuruh gabung berkolaborasi sih teh. Gitu. Ada bocoran mau ngapain nih kalian? Masih rahasia dong. Oh gak boleh. Masih rahasia. Kita rahasia-rahasian. Oke. Tak kik nih dari grup nih. Gruk enak muda Sunyaragi. Aku mau nyenggol TTA nyoba. Mungkin ke MC formal dulu ya teh. Boleh gak nih? Boleh. Boleh dong mau lihat Resi ngemsi. Biasanya ngemsi acara. Mungkin kayak pelantikan untuk saat-saat ini ya. Seminar-seminar gitu. Seminar-seminar kayak gitu. Nikahan-nikahan gitu udah pernah belok. Belok. Karena disempat ada juga sih guru yang nawarin gitu loh. Nanti aja lah belum siap maksudnya Resi harus galih ilmu lagi kan. Jangan sampai malu-maluin gitu loh. Coba-coba kita ngemsi. Abis ngemsi nyanyi ya. Terakhir nari ya. Ini mungkin MC kalau di sekolah gitu ya teh ya. Boleh-boleh. Yang terhormat kepada Bapak Haji Deddy Wahidi selaku Kepala Sekolah Man 1 Cirebon. Serta yang kami hormati teman-teman semua. Acara yang pertama adalah pembukaan. Acara yang kedua menyanyikan lagu Indonesia Raya. Dan acara yang terakhir penutup. Marilah kita buka acara ini dengan membaca Basmalah. Mungkin gitu ya MC formal. MC non-formal. Mungkin kayak di podcast gitu ya teh ya. Isin kemudian, isin kemudian. Ya aku masih belajar banget juga sih. Masih belajar banget sebenernya. Masih belajar banget. Halo selamat pagi untuk kawan-kawan semua. Kali ini kita kembali bersama. Kembali bertemu tentunya di podcast Ngopi Pasti. Bagaimana nih kabarnya? Semoga kalian harus selalu sehat ya. Kita kedatengan bintang tamu nih guys. Yang sangat cantik. Enjoy. Kece badai gitu ya. Silahkan nyapa dong Tete. Selamat siang. Selamat siang Reddy. Hai semuanya. Balik lagi sama Budhe. Budhe atau Wak deh. Sama aja. Sama aja. Mungkin yang podcast formal ya. Masih belajar sih Tete. Masih banyak belajar banget. Keren. Amin. Sambil seiring berjalannya waktu. Makin gali potensinya lagi gitu kan. Terakhir nyanyi lah. Apa dong? Ini apa nih? Apa ada lagu favorit gitu gak sih? Lagu pop gitu apa gimana? Dangdut kan? Apa lebih ke... Mungkin Dangdut itu sih. Itu tak... Cendol itu. Ya apa? Itu tuh apa? Cendol dawat. Apa J? Cendol dawat dulu atau yang... Mau coba yang cindai? Cindai. Bebas. Oh iya. Tapi takut falas itu yang malu. Kan bisa di edit, bisa di edit. Gak ditampilin. Mungkin cindai dulu ya. Hendaklah, hendak, hendak ku rasa sayang. Puncaknya gunung, hendak ditawan. Tidaklah, tidak, tidak ku daya. Tingginya tidak terlawan. Janganlah, jangan, jangan ku hibat. Derita hati, jangan dikenang. Bukanlah, bukan, bukan ku pintar. Meraju, bukan perpanjangan. Yaaay. Banyak palsu itu. Inilah resti, resti. Apa, modangdut? Apa ya? Cendol dawat gitu ya. Tidak tanya jawab gitu ya. Cendol dawat tuh apa sih yang pamer bojo itu. Tidak tanya jawab gitu ya. Oke, oke. Langsung ke Cindro janji. Cindro janji, tegane kowe ngapusin. Nganti seprene, suene aku nganteng. Udah banget. Tang sah kelingan. Kepinginnya uang. Teles kebes netes elo. Cendol dawat. Cendol dawat. Cendol dawat. Sege cendol cendol. Cendol dawat. Cendol cendol. Dawat dawat. Cendol cendol. Dawat dawat. Cendol. Dawat seger piro. Lima ratusan terun. Tidak pake ketan. Ciro lupa. Lima enem pitualu. Eh tagi 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 ta kita. Eh tagi tagi ta kita. Eh tagi tagi ta kita. Lolo lo lo eh. Teru. Si panter ya. Seru. Iya. Pasti di Jakarara kemarin resti memberi warna terse sendiri gitu kan. Karena paling muda dan ceria enerjik gitu loh. Amin. Membawa keceriaan ke temen-temen yang lain. Amin. Amin. Ke depannya ada projekan apa nih. Bakal apa gitu. Untuk sekarang ini mungkin resti bakalan fokus dulu ke pendidikan ya. Teng. Maksudah sekarang kan masih nunggu jawaban. Terus juga kemarin daftar KIP di Poltek Prima. Ayu dong terima aku. Untidara ayu dong terima aku. Jadi sekarang masih nunggu untidar juga malam ini infonya. Kalau misalnya emang belum projekinya berarti mungkin nunggu yang di Protek Prima. Atau mungkin resti harus nunda dulu. Jadi sekarang kayak masih nunggu-nunggu dulu tuh teh. Mau apakah nunda. Tapi kalau nunda kayak modal gengsi gitu gak sih teh. Ya mungkin pandangan orang beda-beda ya. Cuma kayak aduh pengen nunda gejalanya resti itu teh. Gengsinya gede. Jadi kayak aduh kalau nunda kayak asa gimana. Padahal kan gak apa-apa ya. Kita bisa fokus ke cerbonnya dulu sebenarnya. Tapi gak tau resti masih modal gengsi. Tapi gak tau mungkin pulang dari sini resti langsung gak gengsi. Iya langsung berubah pikiran kayak. Berubah pikiran gitu. Ya udah emang jalannya belum ya nanti. Mungkin nanti kayak gitu kan. Mungkin lebih fokus ke pendidikan sama bantuin mamah dulu. Sama nanti kalau misalnya emang ada panggilan-panggilan dari Jakarta harus siap dong. Iya lah harus. Sama ikut kompetisi-kompetisi berikutnya lagi ya. Ya lebih belajar lagi. Lebih mendalamin. Apa sih yang resti kurang kemarin tuh mau ditambahin lagi. Ditambah lagi kayak gitu. Resti terakhir dong. Buat teman-teman ngopi pasti nih yang pada nonton. Ada pesan-pesan atau motivasi apa gitu yang pengen resti sampein ke teman-teman. Silahkan. Mungkin beberapa hal aja sih ya Teh. Yang pertama resti ini untuk seumur hidup resti ini termotivasi oleh kitab Ta'lim Muta'alim. Yang mana ada satu kutipan yang bunyinya kayak gini. Sibukkanlah nafsmu sebelum nafsu yang menyibukanmu. Jadi ayo gitu kita masih muda. Sibukkan nafsu kita dalam hal-hal yang baik gitu. Jangan yang buruk-buruk. Jangan sampai kita dikendaliin sama nafsu kayak gitu loh Teh. Yang kedua. Semangat terus. Percaya diri. Love yourself gitu. Kalau nggak dari kita siapa lagi gitu. Kalau nggak dari sekarang kapan lagi. Aktifin lagi dalam kegiatannya. Dalam kegiatan hal-hal yang baiknya. Percaya terus sama diri sendiri. Mungkin itu aja sih Teh aku dari sekarang. Dan aku juga sangat percaya dari kata-kata Allahumma sallallahu sallallahu sallamuh muhammad. Kalau kita punya mimpi diselawatin aja insya Allah bakalan terkabul. Salah satunya gini Teh. Ada teman aku juga yang namanya Ali Fatansyah. Pernah kesini juga pernah diundang. Yang beliau fotografer kafe itu. Seperti Iri. Kok dia kelas 12 bisa ya. Udah dipanggil podcast-podcast Ih pengen banget Bismillah Allah Masyarakat Ya ternyata Satu tahun kemudiannya Resi diundang Apapun pasti Resi salawatin di Youtube itu Masyarakat Eh bener aja gitu kesampaian Jadi ada beberapa hal juga Yang Resi punya mimpi ini Resi salawatin Ternyata bener terjadi gitu Bener kebeli Atau apapun itu Jadi Mimpilah setinggi-tingginya Mimpilah setinggi langit Apapun itu Biar nanti kalau jatuh Tuh gak jauh dari langit itu Keren Makasih Semoga terus Semoga cerwon Makasih Resti Kembali kasih Tete Sukses ke depannya Semoga keterima ke universitas Yang dipengenin Semoga gak janggla lagi Amin deh Sekian Ngebebas Tifatah Podcast Episode kali ini Kita ketemu di episode selanjutnya Dadah Sampai jumpa di episode selanjutnya Terima kasih.